Intro Tapi saya tuh Orang yang rela untuk melakukan apapun Untuk orang yang dia sayang Dia gak akan biarin orang yang dia sayang itu tersakiti, terluka Jadi siapapun yang Disayang sama papi Itu pasti akan merasa beruntung, akan merasa nyaman Akan merasa Dicintai dengan sepuluh hati Termasuk saya Saya beruntung punya Papi, seperti papi saya Maksud kamu ngajak saya ngobrol seperti ini, ada apa Ariana? Maksud kamu ngajak saya ngobrol seperti ini, ada apa Ariana? Saya minta maaf ya, sebelumnya Tapi yang jujur Saya tidak ada perasaan apa-apa dengan papi kamu Jadi saya minta tolong, mulai sekarang kamu berhenti menjodohkan saya dengan papi kamu Ya? Karena perasaan itu tidak bisa dipaksakan Kamu sendiri gimana? Karena anak saya Saka sampai saat ini masih berharap bisa kembali lagi sama kamu Saka? Pak Gusumah Ini pagi-pagi sekali kamu sudah di kantor Ariana Ada perlukan apa ini? Saka tadi Mau ketemu Ariana soal investasi Bisnis Ariana Glo dan Wirio Group Pak Gusumah Oh, oke, 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 oke Masalah kerjaan sih Oke, iya, iya, iya Peranannya tidak ada sih Kalau itu saya permisi dulu, Pak Gusumah Eh, Saka Ritman itu sudah meninggal Apa benar? Ayah kamu beri doang Sudah tidak ada Kenapa dari kemarin kamu tidak bilang saya? Akhirnya ya Pak Gusumah Akhirnya Pak Gusumah Menyadari kesalahan Pak Gusumah Kalau Pak Gusumah Yang telah membuat Pak Ridwan Yang saya anggap ayah saya sendiri itu meninggal Saya cuma Ingin yang terbaik untuk semuanya Saya yakin Masaka akan Jauh lebih baik Bersama Dinda Dan karena itu Ibu Dan Papi saya juga bisa bersama Tapi kalau anak saya Maunya tetap sama kamu Apa itu artinya Kamu akan tetap memaksakan Saya harus dengan papi kamu Sudah lah Mulai saat ini Sebaiknya kita Mengurus hati kita Makin-makin aja ya Dan kamu Sekarang saya Bisa lebih introveksi diri lagi Lebih jujur dengan perasaan kamu semua Anyway, terima kasih buat kopinya Saya harus balik ke karten yang Sangat saya ada miti Terima kasih banyak Nanti dulu Saka Ini saya gak mau arti Kematian Ridwan Karena saya Bingung ya Pak Gosuma Saya bantu jelasin Pak Gosuma Menyarankan Pak Ridwan Untuk bermain saham Pak Ridwan Sangat percaya sama Pak Gosuma Pak Gosuma itu idolanya Pak Ridwan Dia percaya Pak Dan semua uang yang dia punya Ditaruh di saham Tapi apa hasilnya? Dia bangkrut Pak Saya Saya, Bu Febri Pak Ridwan Kita hidup miskin Pak Kita gak punya apa-apa Sampai akhirnya Pak Ridwan stres Sampai akhirnya dia meninggal Pak Karena apa? Karena ikut saran dari Pak Gosuma Oh my God Dan tau Bu Febri? Iya Bu Febri itu Saya anggap seperti ibu saya sendiri Pak Sampai akhir hayatnya dia shock Bu Febri Kena gangguan jiwa Pak Gosuma juga Saka Saya benar-benar Tau semua itu Saka Tapi gak usah ngelak Pak Semua perbuatan Pak Gosuma Akuin aja Sampai akhir hayat Pak Ridwan itu terlihat hutang Pak Asal Pak Gosuma tau aja Saya trimisi ya Saka Jadi ini semuanya Yang membuat kamu itu salah sangka dengan saya Kamu beranggapan Kalau kematian ayah kamu Ridwan Hingga hidupnya yang menderita Sampai Febri Mengalami hal Gangguan jiwa karena saya Saka Itu gak benar Saka Bukan saya penyebabnya Saka Bukan nak Ada apa sih? Enggak Enggak ada apa-apa Tapi kayaknya ya Pak Gosuma Sama Pak Saka Kayak lagi ribet-ribet gitu deh Itu masa lalu Pak Misi Saka Kenapa mereka bisa ribet? Gak tau Ini ada surat buat Bu Ariana Tolong kasihin ya Dari siapa? Gak tau sih Tadi gue dari resepsionis Cuman disuruh itu aja Thank you ya Thank you Kalau anak saya maunya tetap sama kamu Apa itu artinya kamu akan tetap memaksakan saya harus dengan pakai kamu? Sudah lari Mulai saat ini sebaiknya kita Mengurus hati kita masing-masing aja ya Dan kamu bisa lebih introveksi diri lagi Lebih jujur dengan perasaan kamu semua Mas Saka emang berusaha berulang kali untuk dekatin aku Tapi Hatiku gak Gak akan mungkin bisa balikan lagi sama dia Hai Rin Eh Ya ampun Rin, Rin Oh sorry Rin gara-gara aku dari Tuntas Gak, gak, gak apa-apa Tapi gak kena baju kan? Gak, gak apa-apa Maaf ya aku udah bikin kamu kaget Rin Enggak, gak Maaf ya Aku kaget sedikit aja sih Cuman Mungkin emang Aku kok yang kagetan Ya keliatan sih Rin Kelihatan kamu lagi banyak pikiran Kamu mau beli kopi? Enak loh, cobain Iyarin aku tau kok kopinya enak disini Justru aku dateng kesini karena aku mau beliin kamu kopi Tau-taunya kamu udah disini duluan Aku udah minum kopi Rin, aku minta maaf ya aku udah mimpain kopi kamu Biar aku beliin yang baru ya Gak usah, gak usah Aku udah, udah kok, udah cukup kopinya Bener Iya bener Bener Aku mau balik ke kantor Kok bawa mobil? Enggak Ya udah, kalau gitu aku yang nganterin ya Tapi sebelum itu biar aku beliin kamu kopinya Buat take away kamu di kantor nanti Baik Boleh ya Oke Bentar ya Justin ini emang baik banget sih Dia perhatian banget sama aku Kayaknya terlalu jahat kalo aku gantungin perasaannya Justin Apa mungkin emang baiknya aku mulai buka hati buat dia Bagaimana menuruskan kesalahpahaman ini kepada Sarka Kalaulah Sarka tahu Belum pernah sekalipun aku terpikirkan untuk penyajahan kepada Ridwan Bahkan Ridwan itu sudah ku anggap seperti saudara sendiri Pak Pak Tadi ada apa pak? Oh Enggak 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 ada apa-apa sih Itu surat apa sih? Ini surat bu Gatan dari Selin buat Bu Harim Surat Gugatan dari Selin untuk Ariana? Coba Selin Gugatan apa? Dari Harim Kayaknya kamu lagi dalem banget sih mikirin sesuatu Mau mikirin apa Harim? Ini kopi kamu ya thank you mikirin beban hidup oh ya ampun ini berat banget ya Rin ya padahal orang lain kalo ngeliat kamu di TV atau di sosmed pasti gak nyangka kalo kamu sebenernya bisa punya masalah juga apa sih yang lucu kok kamu? kamu malah ketawa bercanda kamu serius banget sih aku kira kamu serius Rin kamu tuh kayak keliatannya lagi mendalem mikirin sesuatu kan kamu sendiri yang bilang sama aku kalo lagi di luar kantor gak usah mikirin yang berat-berat gak usah ngomongin yang berat-berat ngobrol santai aja malah kebalik ya kamu jadi ngingetin aku sih tapi lucu sih ekspresi kamu tadi kayak berat banget ya kamu gak nyangka loh orang-orang di TV, di medsos pasti gak nyangka kalau kamu tuh hidupnya bisa punya masalah hehehe hehehe coba hubungin Ariana bilang saya tunggulah di kantor saya sekarang saya harus bicara sama dia iya iya sebentar pak iya ayo kita jalannya kesini biar aku pegang ya bener bener ke 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 ya kita habis kopi bareng Pak, ini telponnya gak diangkat Mungkin Bu Erwin lagi di jalan kali ya Kok gak diangkat? Kayak begini ini yang buat saya cemas ini Coba saya hubungin dia Mana dia? Kuburan Ridwan sudah ketemu Sil, ini kebetulan saya ada urusan Saya harus pergi sekarang Ini tolong kamu sampaikan ke Arin Ini surat gugatan dari Sel ini Biar dia baca ya Sil ya Sil, ini lupa saya Ini ada dokumennya Ariana yang ketinggalan di rumah Kamu serahkan sama dia ya Iya, siapa Saya lupa lagi Tolong Sil Nanti update terus tentang gugatan dari Sel ini tuh ya Iya, siapa Terima kasih ya Sil ya Sama-sama Pak Arianna bener-bener serius sama ucapan semalam Bener kata Sisir Ternyata Ariana Menurut buka hatinya buat Justin Mas Kita mau berangkat ke kantor bareng Kita duluan ya Iya Rin, tadi aku ke kantor kamu Oh iya Ngapain mas? Kamu gak perlu nanya buat apa Rin Udah jelas aku dateng karena aku kangen aja sama kamu Tapi gak mungkin aku bilang kayak gitu sekarang kan Mas Ngapain ke kantor aku? Aku harus jadi alasan yang tepat sih Biar ada yang gak salah paham sama aku Ya ngapain lagi Rin? Aku mau bahas soal Celine dulu Oh Dia kan udah mulai Menesahkan kamu kan Dan aku udah dapetin pengacara yang bagus Supaya kamu bisa didampingin terus nih Masalah Urusan hukumnya gitu sama dia gitu Dan menurut aku Kita emang harus segera bertindak sih Rin Kamu kan juga udah Pernah bikin Hak patent buat produk-produk kamu kan Jadi itu nanti kita masalahin Itu aja Iya mas Makasih ya Kamu udah bantuin aku Aku emang banyak Jadi distract sih Gara-gara masalah itu Kamu tenang aja deh Kapanpun aku pasti bantu kamu Aku tau kamu itu kan Memang bekerja keras banget Jadi Kamu tuh sampe Sampai lupa sama samping-samping kamu Sangin kamu fokus Aku tau nih mungkin Karena kamu sangin fokusnya Masalah hukum Celine glow dan Ariana glow Kamu pasti lupa ya kan Iya Makanya makasih banyak ya mas Kamu juga udah cariin pengacara buat aku Thank you It's okay Aku bercanda ya Saka kok kayaknya bisa banget yang menarik perhatian Ariana Daripada Nanti kamu kesiangan Mendingan kita berangkat sekarang ya Iya Mas aku Berangkat duluan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton